Jenazah anggota polisi Polrestaba Semarang yang tewas, diduga, dibunuh, tiba di rumah duka di Magelang, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Sementara itu tim khusus telah dibentuk untuk mengungkap kasus ini. Dengan menggunakan ambulan, jenazah anggota unit lalu lintas polsek KP3 Polrestaba Semarang, Aiptus Samsul Huda tiba di rumah duka. Sabtu sore kedatangan jenazah di Dusun Sedengan, Desa Ngadi Harjo, Kecamatan Borobudur Magelang, disambut tangisan keluarga, kerabat, dan detangga. Usai disemayamkan sesaat, jenazah kemudian dimakamkan melalui prosesi kepolisian di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumah duka. Aiptus Samsul Huda yang meninggalkan seorang istri dan seorang anak itu dikenal sebagai sosok yang pendiam. Kalau kepribadiannya seperti apa? Aiptus Samsul Huda ditemukan tewas bersimbah darah di ruas jalan arteri Yosudarso, Semarang Barat, Sabtu Dinihari. Korban yang masih mengenakan seragam lengkap diduga tewas dibunuh karena ditemukan sejumlah luka tusukan di badannya, sementara motor korban tergeletak di sampingnya. Polrestaba Semarang telah membuat tim khusus untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah.